dia akan jatuh kemana itu yang harus kita lakukan bukan menyetop kalau menyetop dia tidak bisa ngapa-ngapain dia akan frustrasi tetapi syukurnya frustrasi anak itu tidak lama dia lagi ya bukan lagi naik ya bisa jatuh bisa tidak, kemudian dia naiknya ke hal-hal yang aneh, ke sini naik ini kan bukan untuk naik, ke meja makan itu gampang, stop sudah selesai, ambil dia, sudah pukul dia, takut, selesai tetapi kita hentikan pekerjaan lain kita jaga dia dan besok agar anak tidak lagi naik ke meja itu jangan ada meja itu caranya kenapa dia mau naik? karena ada meja itu bapaknya, dia mau bapaknya ke jalan saya mau juga kalau kita jatuh sedih bukan, ini gak apa-apa saya mau seperti itu itu yang harus kita lakukan melarang dia menyetop dia untuk tidak naik meja bukan itu cara yang bisa dilakukan karena anak lemah sekali dia gampang kita stop yang perlu kita lakukan adalah menjaga agar aman yang perlu kita lakukan adalah menyesuaikan keadaan ruangan dengan dia itu yang saya maksud jangan melarang tapi ciptakan kondisi keadaan rumah di mana dia tidak melakukan tidak menek itu caranya ya oke kemudian kita makna dan bergerak itu sangat penting tidak boleh tidak harus bergerak anak-anak ya itu pokok-pokoknya supaya gampang nanti memahami di rumah lalu makanan apa yang sehat untuk anak setelah saya lihat di warung dimanapun itu selalu ada makanan yang terbungkus dan di dalamnya angin sebenarnya masak dengan 500 rupiah kita harganya 500 rupiah cuma bungkusnya sangat bagus kan itu 500 rupiah artego misalnya roti tego tubuh berisi 2 biji habis makan itu anak-anak warnanya itu hitam seurio batuklah makanya sekarang bagaimana caranya adalah kita sebagai orang tua menyiapkan makanan di rumah untuk mengimbangi punya ketela punya kentang mungkin pisang atau punya jagung itu dibuatkan sedikit masalahnya adalah orang tua tidak pernah membuat masakan khusus untuk anak karena itu apa yang orang tua makan itulah yang ingin kita makan bersama seperti di paut disini kan sering kita minta supaya buat ada sayur khusus katanya disini dagang nasi tidak pernah ada sayur karena masem nah sekarang harus ada sayur dibiasakan dan memang memasakkan anak sedikit hanya untuk dia kan susah mungkin kita lebih baik beli hampir sama menu anak disini nasi kuning ya biasanya nah sekarang saya tidak berbicara masalah vitamin ya dulu isinya kandungan makanan tetapi mulailah ibu bapak hati-hati atau sedikit khawatir kalau anak atau cucu sering membeli makanan diwarung makanan yang terbungkus oleh plastik yang baik karena itu akan mengurangi nafsu makan karena rasa haji nemotonya atau rasa MSG-nya sangat-sangat kuat di dalam dan sangat berbahaya dalam waktu bisa buat kanker enak enak rasanya ya tolong itu dimulai dilarang akan angking setan anak berbahaya itu makanan dengan stand itu dari lada makanan dan juga disini biasanya kami kan ada makan bersama kami tanya siapa yang buat sayur enggak ada enggak ada yang buat sayur besok buat sayur ya kalau ada yang buat sayur besok kalau kakak minta enggak ada uang kemudian apa itu teman hayalan anak-anak kan sering dia ngomong sendiri ibu anak saya nama teman hayal zombie juga kadang-kadang sering dia mengundang teman hayalan sepupu yang ada disini katanya hadir dia oh ini depa disini pak sudah datang dia tadi oh disini ini kasih emas emas prian gitu saya mengajari ini kepada istri saya yang juga seorang guru dia enggak tahu saya ajari terus yang sering diajak ngomong itu namanya zombie terus dia tahu setan merah setan merah dan dia tahu naga juga dan itu kalau anak itu mau mik-mik ibu jangan woy coi ini ngilang ibu nanti bodoh tidak boleh ikut kalau pas kita boleh masuk siapa dia kudus siapa dia gede boleh ibu ini jengoyong coba temankan temanmu mungkin perlu banyak ini agar masa itu tidak lagi itu tidak jalan yang jelas bukan yang jelek tapi tidak ada hubungan magic tidak ada manusia lalu mengapa kita percaya dengan magic karena itu dari kecil kita sudah sedih dari lahir karena otak kita berisi unsur magic sedikit kalau tidak ada itu kita tidak percaya itu yang terus kita bawa sampai tua magic itu dan anak kenapa anak tidak boleh ini cucu saya dari ulus 3 dia punya satu teman saya namanya naga 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 dia selalu datang di rumah di rumah bisa bisa kenangan bisa saja saya akan panggir kali lihat ini naganya bisa dengan dia ayo disana yang sampai 6 terus ada tanya ke gimana sekarang naga sudah lama dah tinggal oh sudah dia sudah sekarang lari ke anak yang membutuhkan bantuan saya sudah bisa sendiri nah bukan penyakit kulit itu imajinasi kreativitas mereka lalu rasa ingin tahu ketika anak misalnya membuka ini mutak atif berjalan kesana kemari mengicuk kuping kita bungkat bungkat sesuatu pokoknya kan itu berarti dia apa ini ada disini penasaran benar masalahnya adalah kita hanya perlu mendamping agar tidak jatuh dan tidak diganggu oleh orang lain anak kecil bisa ngejaram orang rame nanti kena injak anak kita kita perlu lindungi anak itu jaga dia ini kita mainkan ini kita mainkan kalau itu misalnya dia kita ajak kekerangan jangan dikendong biarkan kita dia jalan tapi jaga dia berikan buatkan dia jalan itu pokoknya jadi jangan di tidak harus tetap biarkan kemudian tanya kalau dia sudah bagaimana sudah gitu bagaimana kalau balik dia dia tidak bisa langsung karena masuk tapi beri dia rasa aman untuk melakukan pilihan pengalaman saya waktu kecil sampai di sana aja kalau pak pak pengalaman punya anak sendiri jadi saya bisa kecil biasanya saya gini sama pak pak adi bisa gini adi bisa guduh adi gini adi gedung adi gini adi gedung langsung nah galak bapak saya siop cahi nah disana saya merasa aduh kok bapaknya kayak gini kok saya kayak gini saya kan pengen tahu jadi ternyata disana setelah saya membuat buku ini pada saat di anak benar benar pengen tahu tentang suatu hal misalnya langit kok bisa langitnya warnanya wibu ya kadang-kadang kita sendiri kan enggak tahu jawabannya terus pengen cepat-cepat setiap air ini di sana kita secara langsung memotong imaginasi anak rasa ingin sewarna secara langsung menurut nanti anak-anaknya mikir lagi tidak tidak jadi nanya nanya lagi tidak bisa nanya nanya seperti itu pada saat seperti itu mungkin saatnya saat-saat sedikit misalnya kalau anak-anak bertanya sesuatu yang aneh aneh sekali menurut kita misalnya kita sendiri pun enggak tahu misalnya kok bisa ada ombak di pasir gitu misalnya kita bisa bareng-bareng nenek sih enggak enggak di sekolah di sana anak-anak merasa jadi oh saya dianggap enggak sama bapak saya dianggap misalnya besoknya anak-anak kesini nanya pasti nanya mereka bu kak kok bisa ada ombak ya kami berusaha juga mencari menjawab kenapa bisa ada oh begitu ya setelah itu anak akan pasti datang lagi ke orang tuanya ene 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 ternyata ombak begini wih bagus sekali nah disana kita berikan pujian wih bagus sekali udah pintar udah tahu besok besok kalau ada perhanyakan waktu sekarang itu kan tahu dari ini tiap pagi di sini ada lingkaran besar 10-20 sekalian tiap pagi ada beberapa anak yang bisa bantu langsung guru berapa mereka tahu doa baninya sendiri karena baninya dah tahu tapi anak sudah tahu iya kebalikannya mereka lebih pintar daripada kita karena dulu di litaran seperti ini di sana tiba-tiba mejanya goyang ada satu membina yang tidak sengaja menyempol mejanya goyang ada geba ada geba terus ada suara yang ngerti apa itu geba ayah aduh gini gini ada naku terus ada satu anak aja ada waktu itu ada hati di dalam hati itu yang buat hati yang juga kita pun enggak tahu orang kita pun enggak tahu anak lebih bentar di mana-mana di dunia orang tua takut panas terhadap tidak terhadap terlalu tiga hari lantun di dalam lain kalau ada yang makasih berdua berdua obat berdua lebih kering di sini dibutus apa yang terjadi bisa terjadi kenyang sebab dia naik umurnya justru buka semuanya saja bandi dengan air biasa saja di mana-mana di dunia orang tua mau menghubung menghubung lebih panas lagi lebih buka saja dan misalnya kita mengajak anak pergi ke 9 atau yang lebih dingin di sana dingin suhunya dingin anak pun merasa dingin kita pun merasa dingin terus kita pulang ke kacung di sini panas di sana di sana biasanya mulai anak-anak itu panas badannya misalnya kita bilang oh masuk angin disana itu sebenarnya kita sendiri menyesuaikan dengan suhu yang ada di sini tadinya dingin sekarang panas kita perlu panas untuk menyesuaikan dengan suhu di sini nah disana biasanya saya sendiri pun dulu sebelum disini orang tua saya pun langsung dah begitu panas dibungkus langsung dibungkus kita kompres kita panas dikurung lagi disana bisa kita coba dilepas kawasnya bungkus sekitar kita dah jadi tinggal nah tapi yang perlu kita perhatikan ini memang perlu kita perhatikan tentang gejala gejala lain misalnya muntah itu perlu kita benar-benar harus kebanyakan panas itu dia adang bising yang itu salahkan perlukan ada panas itu juga terjadi karena cara kerja tubuh anak itu lebih tepat ya untuk penyakit seorang diri dan itu berarti kekebalan dalam diri anak itu cara anak mengobati dirinya kalau terjadi sakit atau kegangguan itu yang terjadi jadi biarkan mesinnya itu bekerja lebih cepat sehingga menyebutkan merasa suhu yang sedikit berbeda menyebutkan kalau sudah mencapai keseimbangan itu dia akan kembali normal disebutkan antibody 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 yang lagi berlangsung putih mulai gerak lari ke nanam yang ini menyebutkan terhadap ini mengapa kita mengundang ibu bapak mungkin ada yang baru pertama ikut disini karena mungkin dulu sudah ada Ini selalu kita adakan undangan ini dan kita akan membicarakan buku ini Tujuannya bukan untuk kita, bukan untuk orang tua Tetapi bagaimana kita bisa berkelan, mendidik anak Kemudian mengapa kita dipaut melakukan ini? Karena ibu bapak harus tahu bagaimana cara kami disini mendidik anak ibu bapak, cucu bapak Supaya tidak ada pikiran semuanya dianggap bisa ditangani oleh kami atau oleh sekolah Ini pun nanti untuk tahap selanjutnya, ke SD, ke SMP, ke SMA Jangan mempercayakan semuanya kepada guru di sekolah Mohon hati-hati terhadap bagaimana anak ibu dididik di sekolah Karena tidak semua guru memiliki pandangan yang benar-benar memperhatikan anak ibu dan bapak Dalam satu sekolah ada 40 anak Ada satu guru dan guru ketika mengajar raja di kelas Setelah selesai mengajar dia gunung dan ngobrol di ruang guru Dan anak ibu bapak berkeliaran di halaman sekolah yang susit Yang banyak ada tembok, tidak ada ruang gerak dan ada kemudian jatuh dan orang tua pasti angkat nama Karena itu kami dari sini menyadari, bantulah kami membantu pendidik anak ibu bapak Karena kami tidak merasa bisa menangani semuanya Dan inilah keterbukaan yayasan dalam menyelenggarakan pendidikan Bapak di sekolah itu bapak sendiri menjadi guru besar Sayang, saya mengalami hal itu dimana-mana Guru kita di sekolah mohon maaf selalu datang dengan muruk wajahnya Entah apa yang terjadi Jadi guru-guru yang mengajar anak-anak kita bukanlah seperti orang yang penuh kasih sayang ya Jadi sekali lagi, nanti anak ibu bapak cucunya ke SD, ke SMP, ke SMA Jangan dianggap semuanya bisa ditangani oleh sekolah Ya, itu poinnya Bapak ibu yang paling penting Bapak ibu yang paling penting Lebih rajin kita bertanya ke sana, mungkin ke sekolah Karena itu hak kita Lalu takut melakukan itu, ibu harus tinggal undang-undang perlindungan anak Kalau anak sedikit dimarahi, ditempeleng, atau tidak diberikan pelayanan Tidak pertanyaan anak, tidak diambulinya Anak disoraki dan dibiarkan Buka undang-undang itu Tunjukkan ke diri, ini undang-undangnya Kenapa anak saya mengalami perlakuan ini? Di sekolah itu sudah ada petunjuk-petunjukkan laluan Anak sedang-undang perlindungan anak Karena kita sangat mengayangi anak dengan cara kita Tetapi di sekolah anak-anak kita dipandang seperti tidak anak lagi Guru terlalu banyak pengerjaannya, kata dia Tidak mungkin seorang ibu mengasih 40 anak 30 anak tidak mungkin Ya, dari anak dibiarkan sendiri Berkeliaran, tidak diawasi Jadi, titulan utama Kesini, mengajak ibu bapak ikut membantu Mendidik anak dengan kebelahan ini Selamat menikmati